Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu, selalu bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun juga dimanapun teman-teman berada. Welcome back to my channel The Next Journey. Kali ini di Washington State kita sedang springtime atau musim semi dan ini adalah bunga plum yang ada di halaman belakang. Mereka sedang blooming ya, mereka sedang berbunga dengan sangat cantik sekali. Dan di video ini aku juga akan memperlihatkan kepada teman-teman bunga-bunga apa saja yang banyak bermunculan di musim semi atau di springtime kali ini. So teman-teman keep on watching and enjoy the video. Have a nice day everyone. Bunga yang satu ini adalah salah satu bunga yang sangat digemari oleh lebah. Warnanya putih dan bentuknya seperti lonceng. Sayangnya saya tidak tahu apa nama bunga ini. Tetapi dia nampak sangat cantik sekali ya teman-teman. Apakah teman-teman tahu apa nama dari bunga ini? Bunga ini berbatang kayu ya, jadi pohonnya lumayan besar. Bunga yang satu ini merupakan salah satu bunga yang menjadi pertanda datangnya musim semi, yakni daffodils. Bunga ini warnanya sangat cerah, kuning dan aromanya itu wangi semerbak teman-teman. Salah satu bunga favorit saya. Ini adalah salah satu bunga favorit saya. Warnanya macam-macam dan wanginya itu sangat semerbak teman-teman. Ini adalah salah satu daffodil yang masih kuncup. Dan sebentar lagi dia akan mekar. Dan ini ada beberapa hyasin. Dia yang warnanya ungu, biru. Dan ini adalah si lonceng tadi teman-teman. Ini merupakan salah satu bunga favorit saya juga ya. Karena dia adalah salah satu bunga yang bisa menjaga kestabilan lebah-lebah ya. Karena sekarang lebah itu udah hampir punah nih guys. Saking banyaknya pembangunan di Amerika. Jadi sangat bagus banget kalau kita bisa tanam tanaman yang disukai sama lebah. Karena lebah itu termasuk salah satu binatang yang sangat penting dalam keseimbangan ekosistem. Kembali lagi ke halaman belakang. Kita lihat cantiknya bunga-bunga plam. Ini adalah salah satu bunga favorit saya. Dan warnanya yang pink cerah ini bisa membuat hari kelabu menjadi cerah ceria ya teman-teman. Bunga ini mirip banget sama bunga sakura atau cherry blossom. Walaupun bentuknya lebih kecil tetapi gak kalah cantik bukan? Ini salah satu hiasan tapi warnanya warna putih. Ini wanginya super enak. Dan ini hiasan ada yang warna ungu. Pink. Ya. Ada dafodil juga. Dan ini adalah salah satu dafodil tapi dia warnanya putih. Dan ini saya lupa namanya apa teman-teman. Tapi bentuknya seperti anggur dan ini cantik banget ya. Warnanya biru tua keunguan gitu. Salah satu favorit saya juga ini. Hampir semuanya adalah bunga-bunga favorit saya nih teman-teman. I love spring pokoknya ya. Dan tulipnya. Nah teman-teman ini adalah Small daffodils Kalau tadi itu daffodilsnya besar Yang ini kecil Ini di halaman rumah saya Kalau tadi itu di halaman ibu mertua Walaupun bentuknya kecil Tapi gak kalah cantik Dan wanginya itu teman-teman Gak kalah dari yang besar ya To be honest aku lebih suka daffodils yang kecil ini Karena dia lebih cute Ya gak sih teman-teman Dan bunganya itu banyak Nah ini adalah Bunga plam Tapi bunganya itu Warnanya putih ya teman-teman Kalau teman-teman pernah Lihat aku panen plam Buahnya dia ini itu Warnanya hijau Ini ada beberapa koleksi Yasin yang aku taruh di dalam rumah ya Yang ini warnanya ungu Dan bunga-bunga ini itu Membuat rumah saya Wangi semerbak Tanpa perlu pewangi ruangan teman-teman Ini adalah salah satu favorit saya Yang warna pink Ini wanginya super-super enak banget Ya Ini kita masuk Buka pintu Wow wanginya udah kemana-mana teman-teman Ini saya juga ada daffodils Tapi dia sudah mulai mengering Ya ini juga ada nader hiasin Tapi ini warnanya ungu Ungunya lebih muda daripada yang tadi ya Ini yang pink Cantik banget deh pokoknya Dan ini adalah Sabseh Atau Gandum ya Jadi ini adalah Gandum Karena kebetulan Ya tanggal 20 Maret kemarin Kami merayakan naurus Which is tahun baru Untuk orang Iran Dan it's another hiasin Yang ada di luar Ini warnanya ungu Cantik banget ya teman-teman Seperti lonceng Ini ungu campur biru Nah kalau ini adalah Primrose Primrose yang warnanya merah Ini juga salah satu bunga Yang banyak banget muncul di musim seni Yang satu ini adalah Rodotendon Ya Ini baru akan muncul bakal bunganya Ini warnanya harusnya pink ya teman-teman Sebentar lagi mungkin dia akan segera Bermunculan dan mekar Another pink hiasin Yang ada di dalam rumah Ini yang satu masih segar Yang satunya udah mulai mengering Kering aja Masih tetap cantik ya teman-teman Dan tetap wangi tentunya Dan ini yang warna ungu Nah ini adalah bunga tulip ya Yang pernah aku beli setahun yang lalu di toko Terus aku tanam Dan jadinya bunganya itu Kecil teman-teman Kayak gini Tapi gak kalah cantik ya Dan ini ada bakal bunganya Kelopaknya masih kecil-kecil Dan ini adalah Situasi di kompleks perumahan aku teman-teman Jadi di kompleks kami Itu ditanam pohon plam Dan saat musim semi seperti ini Itu cantik banget Semuanya pada bermekaran Pokoknya kompleks kami Kalau musim semi warnanya pink Karena plam Blossom Kebetulan hari saya ambil video ini tuh Lagi lumayan windy Ya jadi makanya pohonnya sedikit goyang-goyang Oke teman-teman Please let me know Bunga mana yang termasuk bunga favorit kalian And please don't forget To subscribe Like And share Thank you for watching Have a nice day everyone Bye bye See you in my next video Bye 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 Terima kasih.